Kandidat Presiden dari Partai Republik Donald Trump diduga ditembak saat sedang berkampanye di Pensilvania, Sabtu 13 Juli waktu setempat. Laporan AFP, Trump terlihat berdarah di telinga saat dikeluarkan dari panggung kampanye oleh pihak keamanan. Menurut laporan AFP, Trump langsung dievakuasi setelah terdengar seperti suara tembakan. Mantan Presiden AFP tersebut terlihat dengan darah di telinga kanannya saat ia dikelilingi oleh petugas keamanan, yang menggiringnya turun dari panggung ketika ia mengangkat tinjunya ke arah kerumunan. Dalam sebuah rekaman video yang viral di media sosial X, Trump yang menggunakan topi merah tiba-tiba terjatuh bersamaan dengan terdengar suara seperti tembakan. Para pendukung yang hadir sempat histeris melihat kejadian tersebut. Namun begitu, Trump terlihat masih bisa mengepalkan tangan ketika dievakuasi dari atas panggung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!